Terima kasih. Selamat pagi, sahabat webinar semua. Terima kasih kesempatannya kepada saya sapa dulu yang terhormat CEO Media Guru, Bapak Muhammad Iksan, lalu yang saya hormati juga editor Media Guru Senior nih, Ibu Nda Istiqomah yang juga editor buku saya ya Bu ya. Lalu Ibu Pipit dan Mas Haiful sebagai pemandu acara. Baiklah, saya akan berikan tips ya, rahasia buku bestseller. Saya Yunita Kuartarani, saya guru DSS Amalekas sudah disebutkan. Baiklah, saya punya dua buku saya, yaitu Kisahmu Inspirasiku. Buku ini saya buat dari cerita, dari cerita murid-murid saya, dari kisah nyata teman-teman, juga ada cerita saya juga di situ yang merupakan awalnya curhatan aja, curhatan teman-teman dan semua yang kemudian saya ketik. Setelah saya ketik, saya simpan di laptop saya. Saya baca ketika saya perlu, tapi akhirnya saya ingin semua cerita ini bisa dibaca oleh orang lain. Lalu saya ikut sagu-sabu di bulan September, di bulan November buku ini terbit. Semua tokoh di buku saya adalah tokoh yang memang nyata. Dan mereka adalah tokoh-tokoh yang mampu bangkit setelah mereka terpuruk pada titik nadir. Titik yang paling bawah, tapi mereka bisa bangkit. Kisahmu Inspirasiku salah satu isinya adalah tentang, mungkin Bapak Ibu juga merasakan ya, bagaimana kalau kita sebagai guru memberikan rapor kepada orang tua murid, lalu orang tua murid akan bertanya, nilai matematika anak saya berapa? Ketika kita katakan nilainya sekian, tapi nilai yang lain bagus, mereka pasti kecewa. Jadi orang tua murid masih berharap bahwa matematika adalah satu-satunya ilmu yang patut dibanggakan. Dan itu saya tuliskan dalam buku saya. Mungkin bisa saya bacakan sedikit, akhirnya selesai sudah pembagian rapor. Dan Marini terpekur. Ia merasa seharusnya orang tua murid tahu tentang delapan kecerdasan. Hal ini telah disampaikan sebelumnya dalam seminar parenting atau setiap artiman orang tua. Setiap anak dilahirkan dengan membawa kecerdasan. Jangan paksa anak yang mempunyai kecerdasan linguistik untuk mahir matematika. Kembangkanlah kecerdasannya, mungkin kelak ia akan menjadi penulis atau pembicara yang hebat. Marini merapikan kelasnya dan segera pulang. Banyak pelajar yang dapat ia ambil setiap membagikan rapor kepada orang tua. Belajar untuk menjadi orang tua yang menghargai setiap usaha anak. Ini saya tulis sebetulnya untuk mengingatkan orang tua bahwa anak punya delapan kecerdasan. Jangan paksa anak untuk mempunyai kecerdasan yang mereka inginkan. Justru apa yang mereka punya itu yang harus dikembalkan. Lalu di buku Perempuan Tegar yang di-editori oleh Bunda Isti. Ini juga kisah nyata tentang perempuan-perempuan yang hidupnya luar biasa sampai akhirnya mereka bisa bangkit. Ini salah satu cerita bagaimana seorang perempuan yang esoknya akan menikah tapi pukul 4 pagi suaminya terbunuh. Sementara semuanya sudah disiapkan. Ini kisah teman saya yang akhirnya bisa mengangkat buku saya ya. Pagi ini aku ke rumahmu ditemani keluarga besarku. Seharusnya kamu yang datang ke rumahku bersama keluarga besarmu. Sampai di rumahmu ternyata mama sudah ada di sana sejak semalam. Aku datang mas mengenakan baju pernikahan kita. Bukan untuk menikah denganmu tetapi untuk berdoa di samping jenazah. Nah bagaimana ya buku saya bisa terjual banyak. Saya itu pegiat media sosial. Kalau saya bicara dengan teman-teman setiap pagi saya harus ngasih makan IG sama ngasih makan Facebook. Nah ketika saya menulis maka saya pasarkan melalui media sosial dan saya tayangkan berulang-ulang. Saya tampilkan, caranya adalah saya tampilkan cuplikan ceritanya. Saya ambil cerita yang menurut saya menarik, kemudian saya tampilkan dan membuat pembaca penasaran dengan ceritanya. Salah satu cuplikannya adalah pagi ini aku ke rumahmu seperti yang tadi saya bacakan. Bukan untuk menikah tapi untuk berdoa di samping jenazah. Dan dari situ orang banyak bertanya. Kancutan ceritanya bagaimana bu? Lalu saya tayangkan bahwa bukunya akan segera terbit. Ini juga cerita tentang seorang pebasket yang pada saat dia kecil di sekolah, dia tidak dihargai oleh gurunya. Karena dia hanya cinta pada pelajaran olahraga. Tapi setelah saya menemukan anak ini, kemudian saya minta orang tuanya untuk memasukkan ke klub basket. Akhirnya luar biasa ya, dia bisa masuk SMP unggulan, masuk SMA unggulan, dia menjadi pebasket andalan DKI untuk siswa. Jadi cuplikan bukunya, cuplikan tulisan kita tampilkan di media sosial. Nah ketika cuplikan tulisannya tampil tanpa sengaja dibaca oleh anggota DPR dan anggota DPD. Ibu Arzeti dan Ibu Fahira Idris. Dia meminta saya untuk menuliskan kata pengantar dalam buku saya. Ini luar biasa, saya bahagia. Akhirnya memang buku saya agak terlambat terbit karena menunggu kata pengantar dari beliau. Nah setelah beliau menuliskan kata pengantar, buku saya pun akhirnya bisa terjual banyak. Beliau membantu memasarkan buku saya lewat media sosial yang mereka punya. Apalagi Ibu Arzeti dan Ibu Fahira Idris itu di Facebook sangat ini ya, sangat gencar menulis. Sehingga ketika dia tampilkan bahwa saya ada dalam buku ini, itu membuat buku saya bisa terjual banyak. Setelah saya tampilkan cuplikan tulisannya, mulai ada PO tuh. Bukunya belum jadi, tapi pre-order sudah ratusan. Bahkan ketika kisahmu inspirasiku, bukunya masih dalam editan sudah ada 400 PO. Karena mereka ingin segera tahu bukunya. Akhirnya ketika bukunya jadi, memang saya kewalahan untuk mempacking ya. Karena memang saya sendiri, saya tidak menyangka sebagai penulis pemula, lalu bisa memasarkan buku dalam jumlah ratusan. Tadi itu juga saya awalnya tidak menyangka. Jadi untuk penulis pemula jangan takut ya untuk memasarkan buku. Karena yakin deh, kalau kita tepat memasarkannya, insya Allah buku kita bisa terjual banyak. Setelah buku dibaca orang, maka review bukunya tanpa saya minta, mereka menuliskan apa yang sudah mereka baca dan terhadap isi bukunya. Ini salah satunya dari Lampung. Saya tidak bisa komen apa-apa, cuma mau bilang luar biasa. Sekejap terbaca dan terasa saya ada di dalam cerita itu. Terima kasih untuk bukunya. Lalu ada yang merasa bahwa dia tadinya tidak suka baca buku. Kata dia lebih baik saya nonton drama Korea. Tapi ketika buku saya hadir, kemudian dia baca, dan kata-kata penting yang saya tarik di sini adalah Ibu Yudita benar-benar menggambarkan seorang guru yang bukan hanya sebagai tenaga pendidik, melainkan sebagai orang tua kedua untuk murid-murid di luar rumah. Jadi review pembaca salah satu cara untuk mendokret buku kita. Buku kisah menginspirasiku itu membawa saya menjadi guru yang biasa, akhirnya bisa dikenal. Salah satu yang terbaru sedang saya lakukan adalah karena buku saya dipilih oleh Direkturat SD untuk membuat soal AKM kelas 4 yang menjadi uji coba se-Indonesia. Kalau saya tidak pernah menulis buku, mungkin saya tidak akan pernah menjadi apa-apa. Menerbitkan buku secara indi. Saya punya penerbit media guru itu bagaimana ya rasanya? Kaget gitu ya. Karena ketika buku terbit, lalu dicetak, kalau dibilang media guru tidak dapat apa-apa gitu. Yang dapat adalah seluruhnya untuk penulis. Jualnya santai, jualnya santai. Sebelum buku jadi, lalu kita tampilkan di media sosial, itu kan santai banget. Tapi hasilnya terasa. Buku kedua saya, perempuan Tenggar itu diminta oleh penerbit mayor. Tapi setelah saya cek, saya berbicara dengan editor, fee-nya sangat kecil kalau menurut saya nih. Membandingkan saya menjual secara indi. Mereka minta, malah saya mencetak dulu 5.000 S4. Lalu taruh di buku mereka, baru hitung fee. Kalau mereka yang cetak, mereka akan ganti nama penerbit. Saya tidak mau. Akhirnya saya lebih memilih untuk menjual secara indi. Orang niat saya menulis, memang bukan untuk cari uang gitu, tapi untuk membuat orang lain punya jalan keluar dari masalah yang mungkin ada di buku saya. Terus juga kadang saya kasih giveaway pada saat acara-acara tertentu, saya jadikan buku saya giveaway. Dan buku saya juga sudah banyak pasuk, sudah dibeli oleh di Rokterat SD. Kemarin dibeli 300 eksempar yang belum saya info di sini, karena mereka akan memberikan kepada kepala seksi yang ada di bawah mereka. Satu hal adalah yang jadi konten dari buku saya, tulislah cerita yang membuat orang bisa bangkit dari keterkurukan. Kalau sahabat webinar menulis tentang kisah yang sedih, maka pastikan bahwa orang itu bisa bangkit dari keterkurukan. Sehingga ada jalan keluar yang bisa diambil dari buku yang kita tulis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada sahabat webinar, kepada semua yang berada di webinar ini. Semoga apa yang saya peperkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Bu Pipit. Jadi kunci suksesnya Bu Yunita ini selain konten adalah promosi. Caranya adalah buat cuplikan ya Bu Yunita. Buat cuplikan, posting. Ada orang yang penasaran, kemudian ya sudah pre-order aja kalau penasaran. Jangan dikasih tahu ya Bu Yunita. Disuruh pre-order aja. Karena kalau dikasih tahu nggak jadi beli nanti. Jadi caranya gitu Bapak Ibu. Sahabat webinar. Kemudian minta kata pengantar itu juga ternyata sangat penting. Orang yang memberikan kata pengantar akan senang karena ada namanya di buku tersebut sehingga ikut memasarkan. Kemudian orang yang diberi kata pengantar akan senang karena dibantu dipasarkan dan laku. Buku kita jadi laku. Jadi sahabat webinar ini bisa diambil sebagai contoh trik. Kalau sahabat webinar nanti ingin punya laris, bisa belajar dari ini. Tapi tentu masih ada trik-trik lain. Karena kan di sini ada empat narasumber ya Bu Pipit. Ya, selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.